Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah Gcam AGC 84 versi 6 Ya Gcam yang satu ini cukup unik ya teman-teman Jadi disini ada fitur yang mana fitur ini tidak ada di Gcam pada umumnya Yaitu fitur config ya Ada config malam, config siang dan juga config custom Ada config 1, config 2 dan config 3 Yang mana ini nanti bisa kita custom sendiri Dan di kesempatan kali ini pula saya akan sertakan config nya Seperti apakah review lengkapnya Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe nya Agar channel ini terus berkembang lagi Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama biar teman-teman faham ya Disini akan saya hapus terlebih dahulu Oke untuk selanjutnya silahkan kalian download Untuk apk nya ada di deskripsi ya Untuk apk nya disini sebesar 143,23 mb Untuk install nya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasi nya sudah selesai Oke selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya Terlebih dahulu kita buat dulu folder config nya Dengan cara masuk ke menu setting Lalu kita pilih configs Kemudian kita save lalu yes Nah ini bertujuan untuk membuat folder agc 8.4 Yang ada di folder download Yang nantinya kita akan taruh file config nya Di folder tersebut Selanjutnya silahkan kalian download config nya Untuk link nya ada di deskripsi ya Dan nanti untuk config nya dalam format zip Dan berpassword Untuk password nya ada di dalam video Silahkan simak videonya sampai selesai Karena untuk password nya ada di dalam video ini Oke kalau sudah terdownload silahkan di extract terlebih dahulu Kita tekan extract dan masukkan password nya Nah yang tentunya password nya ada di dalam video ya Oke kita masukkan password nya Selanjutnya tekan ok Maka disini dia akan muncul folder Seperti ini ya yang berisi 3 config Yaitu config uv jpeg dan juga auto Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2 api di hp kalian Karena untuk hp yang saya pakai ini Untuk kamera 2 api nya ada di level 3 Maka disini saya pakai yang yuv ya Oke Selanjutnya silahkan disalin Kemudian ke penyimpanan internal Lalu cari folder download Kemudian agc84 Lalu config dan kita paste disini Selanjutnya silahkan buka lagi gcam nya Untuk gcam nya seperti ini Jadi untuk icon nya agak berbeda Tidak seperti gcam pada umumnya ya Logo nya seperti ini Kemudian cara restore config nya berbeda Dengan gcam pada umumnya ya Kalau biasanya kita tap 2 kali disini Nah khusus untuk gcam ini Dia ada di atas ini Ya melalui menu setting Kemudian kita pilih yang ini ya Load config Selanjutnya pilih config nya Pixel 7 Agc84 Juv by Kim TV Official Kemudian kita import Oke Nah sekarang untuk Config nya sudah terrestaur ya Oke Untuk fitur-fiturnya di gcam ini cukup banyak ya Yang pertama Di pojok kanan atas ini Ada Config ya Kalau seperti ini disable Berarti kita tanpa config Lalu Kalau ini Yang Gambar bulan ini untuk Malam hari ya Untuk malam hari Kemudian yang ini untuk siang hari Lalu yang Ini Ada config one ini adalah Config yang Barusan kita Masukkan tadi Jadi masuknya di Config one ya Teman-teman Untuk objek manusia Silahkan gunakan yang Config one ya Teman-teman One atau disable saja Gak apa-apa Jangan gunakan yang Malam atau siang ini Tidak cocok ya Untuk warna kulitnya Akan Kemerah merah-merahan Kalau kalian gunakan yang Config malam ini Jadi Untuk objek manusia Saya sarankan pakai yang Config one Kemudian Nah disini Sudah support aux line ya Cukup lengkap Untuk standarnya Dia ada 1.0 Ini kamera bawaan Lalu 1.4 Ini untuk Ultrawide nya Nah seperti ini Ini untuk Ultrawide Lalu Ini 1.8 Untuk Lensa Macro ya Kemudian Ini 1.9 Untuk Lensa depth Namun Untuk 1.8 Sama Yang 1.9 Ini Saya rasa Hanya gimmick aja Gak Jarang dipakai Paling yang sering Dipakai yaitu Ultrawide Dan lensa utama Nah untuk Pindah ke Kamera depan Itu kalian harus Klik yang ini Dan pilih yang Paling bawah ini Nah seperti ini Teman-teman Oke Untuk fitur-fiturnya Ada mode Malam Yang tentunya Sudah support Astrofotography Lalu Ada mode Portrait Kemudian Mode Kamera Lalu Video Untuk Video nya Ada Gerak lambat Normal Dan Timelapse Lalu di Mode lainnya Ada panorama Photosphere Dan juga Playground Khususus untuk Playground Ini tidak Include Jadi kalian harus Download dan Install secara Manual Untuk caranya Ada di deskripsi Oke Langsung kita Tes di luar Biar lebih Jelas ya Teman-teman Oke Langsung kita Tes Yang pertama Saya akan mencoba Kamera utama Terlebih dahulu Ini saya Menggunakan Config Malam Saya gunakan Di siang hari Dan Seperti ini Hasilnya Ini untuk Config Malam Selanjutnya Saya akan Mencoba Tanpa Config Conflik Seperti ini Tanpa Config Dan Selanjutnya Saya akan Mencoba Config Siang Oke Dan Seperti ini Hasilnya Dan inilah Perbedaannya Ini Config Malam Kemudian Ini Tanpa Config Dan Yang terakhir Ini Menggunakan Config Siang Kemudian Ini Percobaan Di Tempat Lain Seperti Ini Hasilnya Jadi Config Malam Digunakan Di siang Hari Hasilnya Mantap Untuk Foto Foto Pemandangan Apalagi Untuk Foto Sunset Dan Sunrise Sangat Cocok Sekali Warnanya Pekat Namun Kalau Menggunakan Config Ini Config Malam Dan Siang Ini Tidak Cocok Untuk Objek Manusia Untuk Objek Manusia Gunakan Config One Atau Tanpa Config Nah Seperti Ini Ini Untuk Ultrawide Oke Mode Ultrawidenya Work Ya Dan Cukup Bagus Warnanya Mantap Kemudian Untuk Selanjutnya Percobaan Di Malam Hari Yang Pertama Saya Akan Mencoba Mode Astro Fotografi Terlebih Dahulu Astro Fotografi On Oke Dapat 39 Detik Ini Tidak Harus Kita Tunggu Sampai Waktunya Selesai Kita Bisa Stop Kapanpun Ketika Logo Stop Sudah Muncul Seperti Ini Oke Langsung Kita Stop Saja Biar Durasi Video Diter Lalu Lama Dan Seperti Ini Hasilnya Hasilnya Journey Minim Noise Kemudian Untuk Malam Tetap Seperti Malam Hari Tidak Menjadi Siang Hari Dan Untuk Selanjutnya Saya Akan Mencoba Astro Fotografi Off Oke Dan Seperti Ini Hasilnya Ini Untuk Mode Malam Biasa Hasilnya Tetap Mantap Minim Noise Cernih Ya Untuk Warna Langitnya Tidak Ada Noise Sama 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 Cernih Kemudian Ini Untuk Ultra White Di Malam Hari Kemudian Ini Beberapa Percobaan Untuk Mode Malam Warnanya Natural Pas Tidak Oversaturasi Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh